Hi there, ketemu lagi dengan channel saya Yola Merina Media Well, in this video I'm gonna tell you about slang expressions Namun sebelum saya bahas, cek dulu video berikut ini Do you really have the... the... the what? Scar... heart... Wicked... Well, dari video tadi, dapat dilihat bahwa ada kosa kata wicked Nah, sebelum saya bahas itu, saya jelaskan dulu ya Pernahkah kamu menggunakan kosa kata seperti ini? Wow, you look awesome! Wow, your house is great, nice! Wow, it's fantastic! Wow, it's really cool! Nah, ekspresi itu kamu gunakan ketika kamu kagum Atau menganggap sesuatu itu menarik, hebat Dan kamu gunakanlah ekspresi tersebut Nah, kali ini saya menggunakan slang expression Untuk menggantikan cara penyampaian Wow, cool, great, awesome! Apa saja itu? Nomor satu Tadi sudah ada ya di video kosa kata wicked Wicked maknanya negatif Sama dengan evil, keji, kejam Nama menjadi makna positif ketika itu merupakan slang expression Sebagai contoh, di video tadi, wicked Atau saya bilang gini Teman saya punya mobil baru Saya menganggap atau mengagumi mobil tersebut Wow, mobil itu benar-benar cool Dan saya bisa sampaikan dengan Wow, that's wicked! Wow, your car is wicked! Wicked maknanya sama dengan cool, great, atau awesome! Yang kedua, deadly! Deadly, maknanya itu yang mematikan Maknanya negatif Namun menjadi makna positif Atau sama maknanya dengan awesome Ketika kita sampaikan dengan ekspresi yang bahagia Apa contohnya? Misalnya Ketika kamu melihat penampilan teman kamu itu benar-benar mengagumkan Kamu bisa bilang Wow, that's deadly! Wow, your appearance is deadly! It was deadly! Deadly, I'm sorry, deadly! Nah, kosa kata deadly atau ekspresi deadly menjadi positif Ya, awesome! Sama artinya dengan great, awesome, or cool Oke, yang ketiga Yang ketiga, yakni sick Kita tahu bahwa sick maknanya negatif ya Sakit Jemum Namun, tidak bermakna seperti itu Maknanya sama dengan awesome, cool Nah, tapi Masih yang sama Gunakan ekspresi yang bahagia Wow, that's sick! Misal Kamu lihat Seseorang Penampilannya menarik Dan kamu Mengaguminya Misal kamu bilang Wow, that's sick! Artinya bukan itu sakit Tapi itu cool Itu awesome Oke Negatif Jadi positif Kok bisa ya? Huh I don't know Itulah gaya United Kingdom Ngomong Atau menggunakan slang Di Indonesia ada nggak? Ada Contohnya apa? Ayo Misalnya, kosa kata gila Gila means crazy Gila means you Kamu nggak sadar Atau kamu nggak punya kesadaran lagi Kamu udah masuk ke rumah sakit Perlu dirawat ya Namun, makna gila menjadi positif Ketika kita sampaikan seperti ini Wow, gila banget Cantik ya Wow, gila banget rumahnya Wow, gila banget pengampilannya Bisa jadi positif maknanya Ya nggak? Pernah nggak dengar di film-film seperti itu? Wow, kamu gila banget Kokil So, negatif Positif maknanya Tapi itu Tidak bisa dipakai di Formal Hanya bisa dipakai di informal Atau conversation Kayaknya sama ya United Kingdom dengan Indonesia Amerika dengan Indonesia Atau ternyata bahasa itu memang seperti itu ya Kadang-kadang yang negatif jadi positif Positif jadi negatif Oke Now, we come to another example Apa another example? Kila Kila Berasal dari killer Killer Itu sama dengan Ya, seseorang yang membunuh Atau Membunuh lah Maknanya ya Namun Makna killer Menjadi positif Kalau dia di dalam slang Kenapa? Ya, sama seperti tadi Makna killer Sama dengan Awesome Cool Krit Nah, kalau kamu kagum dengan sesuatu Misalnya Hmm, apa lagi ya? Oke Misalnya nilainya Nilai ujiannya bagus Kamu bisa bilang Wow, that's killer Killer Pembunuh No Tapi apa tadi? Awesome Oke So Another example The boom Ini misalnya digunakan di Amerika sana ya American people The boom The boom The boom Tulisannya The boom Bacanya The boom Berasal da Ini berasal dari apa? The Nah, ini apa maknanya? Ya, sama pada Sama saja Maknanya awesome Maknanya nice Maknanya Great So You can use it Wow The boom girl Wow That was the boom That is the boom girl Atau She is the boom Maknanya She is beautiful She is great She is cool She is awesome Nah, seperti itu Oke So, ada lagi Contoh berikutnya? Ada Apa? Contoh berikutnya Pat Pat Maksud United Kingdom ya Pakai Pat itu berasal dari Fat Gendut Dibaca dengan pat Ketika dia slang Namun Maknanya bukan gendut Maknanya sama dengan awesome Nah, jadi kalau begitu Gimana? Kita pakai ekspresi Wow, that Boleh Seperti apa? Wow, that's pat Wow That's Really pat Pat means Awesome Oke So, another example Here we go So, another example Nolly 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 Tulisannya Pakai G ya Bacaannya hilangkan G-nya Karena G ketemu N G-nya hilang bacaannya Di dalam pronunciation ya I'm sorry So, nolly Nolly sama artinya dengan Apa tadi? Awesome Jadi kamu bisa bilang Wow, that's nolly Oke Because I am Minangkabau people Orang Minang Orang Indonesia Minang, Sumatera Barat Contoh itu ada gak di Minangkabau? Ada Apa contohnya? Nah, misalnya gini Kamu lihat anak kecil Anak kecil itu cantik Atau gendut Atau mengemaskan Atau chubby Atau ganteng Pokoknya Uh, lucu Unyu-unyu deh But Kamu gak bisa bilang Waduh Cantiknya Waduh Gendutnya Waduh Temoknya Gitu In Minangkabau Kamu gak bisa bilang Seperti itu Namun Kamu harus bilang Misalnya anak itu cantik Mengemaskan Kamu bilang dengan Negative meaning Apa itu? Unde Burwa elai Burwa Means Atau maknanya Dalam bahasa Indonesia Adalah Negative Atau jelek Namun Tidak berarti Burwa disini Maknanya Anak ini jelek Tapi Anak ini ganteng Anak ini cantik Anak ini mengemaskan Nah Kenapa orang Minang Tidak boleh sebutkan Anak ganteng Cantik Temok Unyu-unyu Dibilang cantik Untuk anak kecil I don't know Mungkin kayaknya keturunan United Kingdom Belum ya Kita bisa bilang Dengan negative meaning Unde Burwa elai That's it Ternyata bahasa itu Benar-benar lucu ya So Kita harus kenali konteksnya Supaya tidak Salah paham Well anyway Sekian dulu penjelasan saya Tentang slang expression You can use it In your daily life Dan ketika kamu nonton film Suatu saat nanti Kamu juga paham Bahwa ini ternyata Maknanya bukan real Tapi maknanya Berlawanan dengan Makna Sebenarnya Dan ini Common Atau biasa digunakan Di United Kingdoms Or America Sekian dulu penjelasan saya See you bye-bye Mari berbagi ilmu YM Media Sub indo by broth3rmax